Raja Gojong adalah Raja ke-26 dinasti Joseon, dan Raja pertama dari Kekaisaran Han Raya. Lahir pada tanggal 8 September tahun 1852, ia bernama Li Myong Buk sebelum diangkat menjadi Raja. Ia merupakan putra kedua dari Li Hang dan Nyonya Yo Hang Min. Raja Gojong menikah dengan Ratu Myong Sun atau lebih dikenal sebagai Ratu Min pada tanggal 20 Maret tahun 1866 di usianya yang ke-14 tahun. Ratu Myong Sun adalah seorang anak yatim piatu yang dipilih oleh Raja Gojong dengan sangat selektif menjadi istrinya dan Ratu Joseon. Raja Gojong diangkat menjadi Raja pada tanggal 21 Januari tahun 1864 di usianya yang ke-12 tahun. Ibu Suri Sinjeong dari Klan Pung Yang Jo mengangkatnya secara resmi menjadi Raja. Meskipun Ratu Ceorin dari Wangsa Andong Kim yang adalah istri almarhum Raja Ceol Jong, meminta hak untuk memilih Raja. Namun Ratu Ceorin tidak dapat melakukan hal itu, karena Ibu Suri Sinjeong dari Klan Pung Yang Jo masih hidup. Wangsa Pung Yang Jo melihat Raja Gojong hanyalah seorang remaja berusia 12 tahun, tidak mungkin dapat memerintah sendiri. Ayahnya Li Haung, ditunjuk sebagai wali raja dan diberi gelar Hangseon Daewongun atau Pangeran Yang Agung. Raja Gojong dipilih menjadi raja karena dianggap sebagai salah satu anggota keluarga Wangsa Li Kerajaan yang masih tersisa saat itu. Ia dibesarkan di perumahan kerajaan di ibu kota Ceol. Sebagai wali Raja Gojong, Pangeran Yang Agung dikenal seorang yang sangat kuat menganut konfusianisme. Ia merupakan tokoh yang sangat bijak dan cermat di awal-awal perwaliannya. Ia menghapus peraturan-peraturan lama yang tidak lagi berguna, karena disalahgunakan oleh wangsa-wangsa tertentu, tetapi ia memberikan hak-hak istimewa terhadap wangsa Pung Yang Jo. Ia merevisi undang-undang dan peraturan rumah tangga kerajaan dan upacara-upacara ritual, serta mereformasi militer dan angkatannya. Ia juga memenuhi keinginan ibu Suri Sin Jeong dari wangsa Pung Yang Jo untuk melemahkan kekuasaan wangsa Andong Kim dan menyingkirkan anggota wangsa Andong Kim, yang ia yakini bertanggung jawab atas korupsi yang merugikan negara. Dalam waktu yang cukup pendek, ia sudah mengendalikan istana secara penuh. Pada tahun 1873 di usianya yang ke-21 tahun, Raja Gojong diminta oleh para pejabat kerajaan untuk memerintah secara langsung tanpa perwalian ayahnya. Hal ini terjadi dikarenakan meningkatnya kritikan terhadap kebijakan ayahnya, sebagai wali raja selama ini. Raja Gojong mulai memerintah secara langsung dan dibantu dari balik tahta oleh istrinya Ratu Myung Sun yang dikenal sebagai wanita dengan kecerdasan dan keterampilan politiknya. Pada tahun 1882, dibawah pengaruh Ratu Myung Sun, Raja menandatangani perjanjian persahabatan dan perdagangan dengan Amerika Serikat. Ia membuat banyak kebijakan luar negeri yang selama ini ditutup oleh ayahnya. Hal ini diharapkannya dapat melindungi Joseon dari tekanan kekaisaran tetangga seperti, Jepang, Rusia dan Cina. Pada tahun 1894 sampai tahun 1895, terjadi perang antara tiga kekaisaran besar di Asia untuk memperebutkan kendali atas semenanjung Korea atau Joseon. Perang antara Jepang-Tiongkok dan Jepang-Rusia Perang ini menyebabkan dinasti King Tiongkok kehilangan wibawanya secara drastis. Joseon tidak lagi menjadi negara pembayar upeti bagi dinasti King Tiongkok. Joseon jatuh ke dalam pengaruh kekaisaran Jepang yang dipimpin oleh Kaisar Meiji. Pada tahun yang sama dengan perang Jepang-Tiongkok, di tanggal 8 Oktober tahun 1895, Ratu Myongsun meninggal dunia. Ia diduga dibunuh oleh mata-mata Jepang di Istana Giongbok. Ratu Myongsun dianggap sebagai kekuatan nyata dibalik tahta Raja Gojong untuk memperlemah kekuasaan Jepang atas Joseon. Pada tahun 1897, Raja Gojong memproklamasikan Joseon menjadi kekaisaran bernama Hanraya. Raja Gojong bermaksud menempatkan Hanraya sejajar dengan Tiongkok dan melawan Jepang. Dengan terbentuknya kekaisaran, Raja Gojong duduk sebagai raja terakhir dinasti Joseon dan kaisar pertama dari kekaisaran Hanraya. Dalam menghadapi tekanan Jepang yang semakin besar, Raja Gojong mengadu domba pihak Jepang, Rusia dan Cina untuk mengendalikan Hanraya sepenuhnya. Usahanya untuk mempertahankan negara yang merdeka akhirnya berakhir setelah Perang Jepang-Rusia tahun 1904 sampai tahun 1905. Perang dimenangkan oleh Jepang dan kaisar Meiji dari Jepang memaksa Gojong menandatangani perjanjian prektokrat yang isinya mencabut hak-hak negara Hanraya sebagai negara merdeka. Kaisar Jepang menempatkan penasehat pro-Jepang di dalam istana Raja Gojong. Raja Gojong tetap tidak terima dan berusaha untuk mengubah keputusan Jepang. Pada tahun 1907, ia mengirim perwakilannya ke Konvensi Perdamaian dan Hak di Belanda untuk kembali menegaskan Hanraya sebagai negara merdeka dan berdaulat. Meskipun diblokir oleh pihak Jepang, mereka tetap bertahan dan mengadakan wawancara dengan surat kabar. Kaisar Jepang yang mendengar hal itu menjadi marah, Raja Gojong dipaksa untuk turun tahta oleh pihak Jepang. Kekaisaran Hanraya dibubarkan pada tahun 1910 atas kendali Jepang. Setelah turun tahta, Kaisar Gojong dijadikan tahanan rumah oleh Jepang di Istana Deoksugung. Kaisar Gojong wafat pada 21 Januari 1919 di Istana Deoksugung. Ia dimakamkan di Makam Kerajaan Hong Neng bersama dengan istrinya Ratu Myeongsun di Kota Namyangju, Timur Laut Seoul. Selama pemerintahannya dari tahun 1864 sampai tahun 1907, Raja Gojong mewariskan beberapa hal dalam segi pembangunan, yaitu Pada tahun 1882, ia mendirikan kantor luar negeri dan menyambut negarawan Rusia sebagai penasehat resmi. Pada tahun 1883, ia mengesahkan penerbitan surat kabar pertama bangsa, bernama Hansung Sunbo. Setahun kemudian pada tahun 1884, ia mendirikan sistem POS, meniru Cina dan Jepang. Pada tahun 1898, ia mengikuti rekomendasi klub kemerdekaan. Ia mengeluarkan proklamasi pemilihan senat dan negara akan menjadi monarki konstitusional. Raja Gojong terus berjuang dalam upaya untuk menjaga agar negara tidak terpotong-potong oleh kekuatan Jepang, Rusia dan Cina. Pada akhirnya usahanya berakhir dan gagal. Pada akhir Perang Dunia Kedua, negara semenanjung Korea itu dibagi menjadi dua. Korea Utara dan Korea Selatan Raja Gojong memiliki tujuh orang anak, yaitu Yi Seon, anak pertama dari selir Yi Yong Bodang. Yi Chok, anak keempat dari istri pertamanya, Ratu Myong Sun atau Ratu Min. Chok menikahi Permaisuri Yun, seorang anak perempuan dari Yun Taek Yong, yang kemudian dikenal sebagai Maharani Sun Cheong. Yi Gang, anak kelima dari selir Yang, Yi Gang menikah dengan Kim Su Deok bergelar Putri Deogin. Kim Su Deok adalah seorang anak perempuan bangsawan Kim Sa Jun. Yi Ng, anak ketujuh dari istri kedua Putri Eom Sun Heon. Ia menikah dengan Putri Masako Nasimotonomia, anak perempuan pangeran Morimasa Nasimotonomia dari Kekaisaran Jepang. Yi Yu, putra kedelapan anak dari selir Guangwadang. Yi Yu, putra kesembilan dari selir Jong Bohyeon dan ia meninggal saat bayi. Putri Diohie, anak keempat dari selir Yang Bongnyong dan ia menikah dengan Takeyuki So, bangsawan dari Susima. Putri Diohie memiliki kisah hidup yang sangat mengharukan. Kisah hidupnya pernah diangkat menjadi sebuah film di Korea. Tiohie yang beri diangkat dari Indonesia. Kisah hidupnya antara Indonesia tersebut. Tiohie yang akan makhlukzier di dalam hal yang lebih baik. Tioh還有 Tara, bel Fikrari. Kisah hidupnya ini banyak yang tewasnya mahasis.